Maka kita juga melakukan akreditasi untuk perlindungan ke depan lofimuasa tidak berhubungan. Kalau itu kan, itu memulai yang terlihat cerita kalau diberi-beri-beri dana kesehatan ke depan lofimuasa tidak berhubungan. Itu, kenapa maksudnya? Ya, karena memang sudah mediasi ya, kita sudah lakukan teknologi kesehatan, sudah lakukan fasilitasi untuk anak ini, tidak bisa. Dan akhirnya kita memutuskan untuk membawa ini ke anak bidana untuk memberikan penggunaan ke perhatian rumah sakit, si dokter itu bahwa masih ada kompani, Mbak Yuli ini masih ada, masih itu pertanggungjawaban, masih itu 2 kejahatan rumah sakit. Kita menunggu itu, karena menunggu dalam respon ya sudah kita lakukan, apa namanya, penggunaan pertanggungjawaban yang agak lebih keras lagi pada anak-anak sakit. Akhirnya, untuk bintangan pengutatan, tidak bisa merahkan badan, tidak bisa berbicara, ini saya yang seperti, ini adalah korban yang kedua dari dokter Elisabeth. Nah, saya tidak mau dokter Elisabeth, tapi ada keputusan pengadilan yang sudah berarti, dari pengadilan tersebut, pengadilan tersebut, pengadilan tersebut sampai ke mahkamah AD. Itu sudah, bukan hal yang mengada-ada lagi, kalau sudah ada keputusan pengadilan yang menyatakan dokter Elisabeth itu, dalam melakukannya kita sebagai pihak pengajaran, kita tidak punya gunung yang banyak paksa, untuk meminta, mana berkas dokumennya pedisnya, coba gerak-gerak, tidak ada. Tapi kalau pemerintah mendapatkan itu, mereka punya gunung yang begitu, harusnya memberikan sanksi baik administrasi dan pemidanaan, harusnya ke pelaku begitu, supaya tidak ada korban selanjutnya lagi, sampai kapan mau butuh korban berapa banyak lagi, supaya dokter Elisabeth ini diindak, begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton! banyak impusan dan tidak ada